Meskipun ada upaya apresiasi penyelenggaran haji di tahun ini 2024 memang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya tapi bukan berarti tanpa problematika atau permasalahan mulai dari teknis penyelenggaran haji catering, fasilitas antarjemput atau transportasi, pemondokan, fasilitas pendingin bahkan juga kompleksitas keterlibatan antar kementerian hingga mengenai kuota tambahan haji apapun itu pemirsa permasalahan-permasalahan ini pasti kemudian bertanya kepada bagaimana Menteri Agama menangani hal ini sehingga kemudian muncul dugaan sebentar terbentuknya atau upaya terbentuknya pangsus haji apakah memang murni ingin menyesuaikan permasalahan haji atau bersifat politis itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia Malam di Studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita Pak Trubus Radiansyah selamat malam Pak Trubus saat ini saya juga telah bersama dengan Pak Bang Mustoli Siraj Ketua Komnas Haji dan Umrah selamat malam Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya lewat sambungan Zoom yakni Bang Yandri Susanto yang merupakan Wakil Ketua MPR dan juga mantan Ketua Komisi 8 DPR RI sambil saya menunggu yakni Pak Muhaymin Iskandar Ketua Timuas Haji DPR pertama kali saya ingin ke Bang Yandri Bang Yandri ini sudah ramai-ramai terbentuk ya pangsus haji dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan tepat tidak Bang Yandri melihatnya? saya alhamdulillah baru pulang nih Mbak Caca baru sore tadi menginjakkan tanah air dari haji dan saya alhamdulillah agak detil ya semenjak saya ketua Komisi 8 dan itu waktu itu kena COVID-19 sehingga haji tahun 2021 tidak ada di tahun 2022 50% kota haji sangat lengang itu Minah Aropa juga lengang Musdalipa juga lengang dan yang meninggal hanya 89 orang nah tahun 2023 itu sangat krudit tragedi Musdalipa itu terjadi jadi tahun lalu itu ada tragedi Musdalipa yang belum pernah terjadi ada sepanjang musim haji maka yang meninggal hampir 800 nah alhamdulillah tahun ini yang meninggal 231 kemudian makanan yang basi tidak kami dengar lagi kalau tahun lalu waktu kami pengawasan banyak makanan basi yang dapat dari jamaah tapi sekarang diganti nah artinya Mbak Caca saya setuju dengan Mbak Caca tadi kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu musim haji tahun 2023 dengan musim haji tahun ini jauh lebih baik ya artinya tragedi Musdalipa nggak ada kemudian makanan di Mina cenderung terkendali beda dengan tahun lalu di Madinah kita tidak dengar lagi makanan basi diterima oleh jamaah nah kalau ada persen iya itu harus kita akui karena memang melayani orang jutaan bahkan dari inusiat jamaah terbesar itu pasti ada ya bus terlambat kemudian tenda yang sesak dan tenda itu ukurannya sama Mbak walaupun haji khusus dan haji reguler itu kasurnya sama 0,8 meter ya saya periksa semua itu sama ya jadi kalau kaki hampir ketemu dengan kaki kemudian bahu hampir ketemu dengan bahu itu memang begitu Mina dan Mina itu tidak bisa diperluas kecuali pemerintah Saudi membangun Mina dengan membangun ke atas itu mungkin salah satu solusi tapi ada solusi sekarang yang bisa kita ambil Mbak Caca ada rekomendasi dari PBNU maupun Muhammadiyah kemudian juga sudah banyak dilakukan negara-negara muslim yang lain itu tanazul tidak perlu bermabit di Mina nah oleh karena itu ada opini atau tim was haji yang mengatakan puluh pansus saya kira gak perlu gak perlu cukup kita melayu rapat kerja karena rapat kerja komisi delapan itu juga bisa mengundang semua pihak apakah itu dari Minkumham dari perhubungan dari pihak maskapai penerbangan dari menteri kesehatan dan lain sebagainya dan jangan lupa bahwa ekosistem haji ini melipatkan banyak pihak bukan hanya di tanah air tapi negara Saudi yang memang punya tanggung jawab untuk di Armusna melalui Syarika ya tentu ini yang perlu kita tingkatkan pengawasannya jadi kalau ini ditarik ke pansus saya kira dari sisi materi saya katakan tadi haji tahun ini jauh lebih baik dari tadi tahun haji yang lalu kemudian apa namanya dari sisi waktu udah gak mungkin Mbak Caca karena terakhir jauh maji itu tiba di tanah air kan kloter 106 Surabaya itu tanggal 22 Juli pukul ya pagi lah jembat pagi kali ya artinya itu ketika tanggal 22 Juli itu DPR mulai reses reses nanti akan masuk tanggal 17 Agustus upacara bendera dan pidato kenegaraan setelah itu baru masuk dan tanggal 1 Oktober DPR periode sekarang berakhir jadi dari sisi teknis itu sudah gak mungkin terlalu dipaksakan dan menurut saya Alhamdulillah Tenda meselamakan tadi itu masih bisa diselesaikan melalui Raker dan kita komunikasi secara insip dengan pihak syarikat yang ditunjuk oleh Pemimpinan Saudi melalui Menteri Hajinya yang memang bertanggung jawab di Armusnah Arafah Musdalipah dan Minah gitu Oke kalau mengenai waktu masa reses ini mungkin nantilah saya tanyakan kepada Cak Imin yang memang begitu getol untuk mengajukan pansus dari haji ini saya kalau mengenai materi pasti kemas Mas Mostoli permasalahan yang terjadi di haji tahun 2024 ini sudah cukup tidak membuat kita membentuk pansus haji karena krusial hingga kemudian harus dibentuk pansus nih iya mbak jadi sebetulnya begini temuan-temuan yang dihimpun oleh tim was begitu ya itu sebetulnya tidak jauh berbeda yang diperoleh data-datanya oleh Komnas Haji mbak Komnas Haji kebetulan tahun ini itu kan membuka aduan secara online oke dari penyelenggaraan di tanah air sampai dengan di tanah suci sampai kembali lagi dan ada cukup banyak aduan-aduan yang masuk ke kita apa aja? antara lain adalah misalnya overkapasitas set tenda kemudian antrian panjang di toilet kemudian soal keterlambatan catering soal keterlambatan bus solawat nah ini kan temuan-temuan ini sebetulnya ada artinya fakta bahwa ada persoalan itu iya tetapi apabila kemudian mau didorong ke pansus saya kira ada satu yang tadi belum diungkap oleh Pak Yandri misalnya landasan tim was terkait dengan apa namanya dugaan penyalahgunaan kuota kan salah satunya itu apa sih kompleksnya masalahnya apa penyalahgunaan kuota dugaannya seperti apa? yang maksudnya begini jadi apa yang disampaikan oleh beberapa anggota tim was terkait penyalahgunaan penyalahgunaan kuota itu juga kurang tepat sebetulnya kurang tepat begini jadi beda dengan BPIH biaya penyelenggaran ibadah haji menteri agama sebagai leading sektor daripada penyelenggaran ibadah haji harus mendapatkan izin atau restu daripada DPR dalam hal ini adalah komisi 8 tetapi dalam hal misalnya penentuan atau penetapan kuota haji itu apa namanya menteri agama punya diskresi sendiri memang rumusnya itu kan 92 8% dari kuota resmi awal itu yang 221 ribu itu mestinya reguler itu kan 92% kemudian sisanya 8% itu untuk jamaah haji khusus nah kemudian muncullah kalau yang ini clear sebetulnya di kementerian agama nah kemudian ada tim was yang bilang kok yang tambahan 20 ribu itu kenapa tidak dikonsultasikan bahkan anggota DPR juga ada yang bilang seperti itu nah ini kalau kuota tambahan di pasal 8 sampai dengan pasal 9 undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu clear disitu juga menjadi kewenangannya menteri agama nah maka kita balik sebetulnya kenapa kemudian tim was baru kemudian meributkan persoalan kuota itu hari-hari ini di ujung atau di puncak penyelenggaran ibadah haji padahal kemudian rapat-rapat itu kan selalu intens antara kementerian agama dengan komisi 8 nah maka dari itu saya berkesimpulan bahwa tidak relevan belum relevan kemudian alasan-alasan yang disampaikan apa namanya oleh tim was dan jajarannya itu kemudian untuk mendorong di level pansus begitu ya tetapi saya menangkap begini Pak apa yang didorong oleh tim was sebetulnya perlu kita apresiasi juga kenapa tim was-tim was yang lalu itu tidak setajam sekarang artinya flat-flat aja nah ini saya kira kita bersyukur karena haji ini harus didorong terus harus dimonitor terus untuk kemudian menjadi perbaikan adanya perbaikan demi perbaikan Bang Yanri boleh ditanggapi tim was sekarang patut diapresiasi sedikit lebih tajam dibandingkan tim was sebelumnya jadi kalau misalnya sekarang sekecil apapun celahnya ini yang jadi dipermasalahkan kita lupakan sejenak mengenai teknis catering daftar tunggu atau mungkin AC dan lain-lain kekuota tambahan ini ini kan jadi ada kekhawatiran kecurigaan dan lain-lain Bang Yanri ya kalau tim was sama tajamnya lah karena yang diawasikan pendap beskateringnya sama dan kalau di triking beritanya sama tapi kan yang sekarang muncul agak tajam kan pansus itu aja yang agak beda kan nah mengenai kekuota tadi saya setuju dengan sahabat saya nih Pak Mostole jadi di undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu clear itu jadi kalau kekuota resmi memang dia 92% di pasal 8 itu untuk reguler 8% tapi bila mana ada penambahan kekuota undang-undang juga mengatur dan undang-undang ini dilahirkan oleh komisi 8 dan penjadat agama Pak Udeo bawa ke tahun 2018 di akhir masa tahun 2018 saya ingat nah 2019 jadi clear maka kalau ada orang yang meributkan tentang kota haji agak clear dan yang lebih penting gini Mbak Jaji kenapa 10 ribu itu penting dialihkan ke haji khusus karena kalau 20 ribu itu dialihkan semua ke reguler maka akan ada pembengkakan pemanfaatan keuangan BPKH itu berarti perlu sekitar 1 triliun lebih lagi nah itu justru nggak adil jadi orang nanti kayak kejadian tahun 2003 kemarin 2023 kemarin karena tambahan 8 ribu itu dialihkan ke semua reguler banyak orang yang di reguler yang baru mendapat setahun sudah berangkat artinya mereka belum menabung di BPKH sudah mendapat subsidi yang begitu besar dari BPKH itu nggak adil nah justru kalau dibagi begini hasil keuntungan yang 11 triliun dari BPKH itu 3 triliunnya itu bisa masuk ke haji yang dapat tertunggu ada yang dapat 1 juta dapat 1 juta setengah tergantung lama mereka menabung nah artinya dari sisi keadilan justru ini lebih adil justru nggak adil kalau misalkan dialihkan semua reguler yang baru mendapat reguler sudah berangkat disubsidi penuh oleh yang belum berangkat nah maka untuk mengantisipasi pelonjakan pembahatan biaya kemasalahan dari biaya manfaat dari BPKH itu ya haji usus salah satu solusinya dan rapat-rapat kerja di komisi 8 saya tahu juga luar saya waktu itu pentingnya kalau ada penambahan dialihkan ke haji usus kenapa tadi jangan sampai membebani keuangan haji yang dikeluarkan oleh BPKH jadi kalau hari ini baru riput saya kira saya lucu juga dan kalau itu dijadikan landasan untuk pansus justru itu bisa diatur oleh peraturan menteri agama itu ada jelas clear disebut diterlek di undang-undang nomor 8 tahun 2019 jadi apa yang disoalkan saya lihat pansus memang sangat politis itu aja sangat ada itu gak sangat politis dan dari politis ya saya kira tidak tepat kalau hal-hal yang politis dibawa ke haji sekarang saya ke patrubus haji ini sensitif karena masyarakat Indonesia ngantri bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk berhaji dibentuknya pansus haji pasti banyak manfaatnya tapi tepat tidak dengan materi bahkan juga dugaan pengalihan QNH plus dari kuota tambahan haji dibentuknya pansus sudah tepat belum sih Pak Trubus ya kalau publik sih mengharapkan persoalan ini tidak semata-mata politik gitu ya tapi ada penyelesaian yang lebih konkret karena persoalannya kadang-kadang kan hanya itu-itu saja artinya seperti kaset rusak yang diputar-putar kan publik itu melihat seperti itu nah publik ini sebenarnya menghendaki tata kelola dan pengawasan terkait dengan si ini dan ketika terkait juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan haji itu yang dituntut gitu jadi publik ini kan sebenarnya menghendaki kenyamanan nah selama ini perencanaan terhadap haji itu gagal dalam hal penyamanan selalu muncul masalah disitu dan yang kedua adalah masalah menik kepadatan dimina itu yang menjadi persoalan kan gitu nah karena itu pro kontra kemudian di publik ini melihat sebenarnya ini kan kelihatan ekosektural masing-masing ini penjelasan dari masing-masing pihak ini jadi membingungkan publik melihat sebenarnya yang benar yang mana gitu kan karena kan kemudian publik melihat ini masing-masing mempertahankan atau membela diri kemenangan sementara kejadian sudah berulang-ulang nah mengenai pansus sendiri kenapa juga publik melihatnya kenapa baru sekarang dipikirkan artinya tidak dari tahun yang lalu tahun lalu sudah ada yang istilah yang meninggal banyak nah ya harusnya kan ada sesuatu darurat yang kemudian pansus ini kalaupun pansus dibentuk sekarang tinggal beberapa bulan tadi dijelaskan juga gak akan efektif tetapi publik sebenarnya bukan menunggu tentang pansusnya bagaimana kemudian pemerintah itu karena ini negara besar kita negara kuat jangan kalah dengan apa namanya pihak-pihak yang selama ini apa istilahnya memperoleh keuntungan dengan adanya kekisruhan ini gitu loh itu yang nanti akan saya tanyakan kepada ketua tim was haji yakni muhaimin iskandar apakah problematika pelaksanaan haji bahkan dugaan pengalihan kuota tambahan QNH plus menjadi hal yang cukup untuk dibentuk sepatu haji ataukah bersifat politis karena problematika lebih besar terjadi tahun lalu pemirsa sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati